Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peluncuran pesawat tempur KFX-IFX hasil kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia. Biaya proyek pengembangan pesawat tempur generasi terbaru ini mencapai 8,8 triliun won atau 114,5 triliun rupiah. Inilah saat peluncuran purwa rupa pesawat tempur hasil kerjasama pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia yang diberi nama KF-21 Bromine. Peluncuran purwa rupa pesawat tempur ini dilakukan di Markas Korea Aerospace Industries di Sachen, Korea Selatan. Tes penerbangan akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang, sedangkan program pengembangan pesawat akan selesai pada tahun 2026. Pesawat tempur ini dihadiri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Menteri Pertahanan Korea Selatan YM Suhwok, serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah Korea Selatan menanggung biaya pengembangan 60%, 20% ditanggung perusahaan pembuat pesawat asal Korea Selatan, dan 20% berikutnya ditanggung pemerintah Indonesia. Pembanggian unit pesawat disesuaikan dengan kontribusi masing-masing negara, yakni 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 unit untuk Indonesia. Pemirsa pesawat tempur asing milik Amerika Serikat terbang di atas perairan Natuna, Kepulauan Riau. TNI Angkatan Udara mendalam insiden ini. Pesawat tempur jenis F-18 Hornet melintas di perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Selatan, 6 April 2021. Pesawat tempur milik Amerika Serikat melintas pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, percarak 169 mil sebelah barat Kepulauan Natuna. Pesawat tempur supersonik ini melintas di atas FPSO, Kepulauan Natuna yang dioperasikan perusahaan minyak Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif. Pesawat tempur F-18 Hornet dirancang bertempur di udara dan menyerang sasaran di darat yang dioperasikan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jadi sebuah kapal besar yang berfungsi, nah padat tanggal 6 ya, tanggal 6, kira-kira jam 16.15 ada pesawat tempur yang melintas. Kemudian kebetulan direkam dan dikirimkan kepada kami. Nah kami kemudian men-tracking kejadian tersebut, memploting kejadian tersebut, bahwa dipastikan posisi kapal atau vessel tersebut ada di luar teritori kita. Ya, luar teritorial. Jadi kurang lebih kalau kita plotting posisinya di 169 mile dari Pulau Natuna. Atau kita hitung dari batas luar teritorial kita, 12 mile laut, itu jaraknya 100 nautical mile. Ya, jadi berada di luar wilayah. Pemirsa polisi membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal. Berbagai jenis barang bukti senjata api ilegal beserta amunisi disita dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kecamatan Giri, Banyuwangi. Empat orang yang berperan sebagai perakit dan pembeli ditetapkan sebagai tersangka dengan maksimal ancaman hukuman mati. Motif daripada yang bersangkutan membuat mengadakan barang-barang senjata api ilegal ini adalah alasannya ada yang alasan ekonomi, ada alasan untuk berbunuh. Dan kepada keempatnya digenakan Pasar 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Puluhan warga mengeruduk rumah mewah di Jalan Lame, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menuntut pemilik rumah bertanggung jawab atas sedugaan investasi bodoh. Puluhan orang mendatangi rumah di Jalan Lame, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka mencari pemilik rumah, Abdul Rahman Yusuf, yang diduga menggelapkan dana mereka melalui investasi bodoh dari aplikasi AdKes yang ia kelola. Korban mengaku telah menyetor dana hingga miliaran rupiah, namun hingga kini tidak memperoleh hasil seperti yang dijanjikan. Kuasa hukum korban menyatakan juga telah melaporkan investasi ini ke Polda Metro Jaya atas dugaan investasi ilegal. Saya sudah dua tahun, ini tahun kedua. Bentar lagi saya munggah orang-orang itu di kampung saya, sudah ngejarah semua barang-barang saya. Karena mereka takut saya kabur, tidak tanggung jawab atas uang mereka yang saya belikan koin ke DC Cash. Kalau kita yang jelas, ini ketidakadilan dan sebuah bisnis ilegal yang harus kita berantas. Korban belum berhasil menemui pemilik rumah dan hanya berdiskusi dengan manajemen AdKes. Hingga kini nasabah investasi masih menanti kejelasan dari nasib investasi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Dayat, Ainews melaporkan. Pemirsa DPR menyetujui rencana pemerintah membentuk dua kementerian baru. Kedua kementerian itu adalah Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembentukan dua kementerian ini berdasarkan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo terkait pengubahan kementerian. Kemudian, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Sufmi Dasko Ahmad menyetujui pembentukan dua kementerian baru. Rapat menyetujui penggambungan Kemen Ristek Dikti dengan Kemen Dikbud. Sementara itu, pembentukan Kementerian Investasi dibuat untuk menciptakan lapangan kerja. Rihal pertimbangan pengubahan Kementerian dan menyempakati A. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. B. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah hasil keputusan rapat Badan Musawara pengganti dapat konsultasi dapat terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan Kementerian dapat disetujui? Pembangunan tugas sepeda di Jalan Sudirman Tuwai Polemik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pembangunan tugas sehingga menjadi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Terima kasih telah menonton!